Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian pada video ini saya akan menjawab pertanyaan salah satu subscriber yang dia bertanya baiknya membudidayakan ikan molly atau pelati itu baiknya di dalam ruangan atau di luar ruangan nah maka saya akan menjawab berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang breeder awal mula saya ingin membudidayakan ikan molly saya melakukannya di dalam rumah dalam ruangan menggunakan olam yang terbuat dari kayu seperti ini saya taruh dalam ruangan dan saya lengkapi juga dengan lampu kemudian gelombong udara dan pompa air nah tetapi anehnya setiap hari selalu ikan saya itu ada yang mati hingga pada suatu hari ikan itu hampir seluruh ikan itu semuanya terlihat mau mati ya sudah posisinya terbalik nah tetapi karena masih bernafas ya masih insangnya masih bergerak-gerak saya tidak langsung buang tetapi saya cuma saya cuma ambil semuanya kemudian saya letakkan di dalam ember dan ember itu saya letakkan di luar di luar rumah nah ketika di luar rumah ember sehingga tadi itu terkena pancaran sinar matahari terkena pancaran sinar matahari dan kemudian setelah saya tinggal beberapa menit ketika saya lihat ternyata ikannya itu kembali sehat setelah setelah terkena sinar matahari dari situlah saya berkesimpulan bahwa membudidayakan ikan itu harus di luar ruangan supaya terkena sinar matahari jadi ternyata ikan itu dia butuh sinar matahari jadi cahaya lampu atau sinar lampu ini masih belum cukup agar ikan itu dia hidup dengan sehat karena asalnya ikan-ikan seperti ini kan asalnya dari alam ya asalnya dari alam dan yang namanya alam itu yang namanya sinar itu pastinya sinar matahari bukan dari sinar lampu walaupun ya dari sinar lampu pun sebenarnya bisa tetapi tidak akan pernah bisa menandingi dari manfaat sinar matahari langsung sebagaimana kita manusia dan makhluk hidup yang lain semuanya butuh sinar matahari asli tentunya kalau kita jarang terkena sinar matahari maka tubuh kita juga akan tidak sehat begitu juga dengan ikan hias peliharaan kita nah setelah saya mengetahui demikian kemudian saya buatlah kolam-kolam di luar rumah di belakang rumah menggunakan kolam terpal rangkanya adalah rangka bambu saya buat beberapa kolam dan setelah itu saya mulai menggudidayakannya di luar ruangan dan ternyata alhamdulillah ikannya itu berkembang sangat pesat ya sangat cepat beranaknya cepat tumbuhnya juga lebih cepat karena sinar matahari juga mempercepat pertumbuhan dari burayak ikan loh jadi bukan cuma sekedar makanan tetapi dia juga membutuhkan sinar matahari untuk tumbuh dengan sehat dan juga sinar matahari menyebabkan air itu menjadi hijau dan hijau ini bukan berarti berpenyakit tidak hijau disini adalah menunjukkan tumbuhnya alga dan alga ini adalah makanan alami untuk ikan molly dan ikan pati oke demikianlah video jawaban pertanyaan dari salah seorang subscriber kalau kalian suka video ini silahkan di like dan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar oh iya jangan lupa subscribe dan supaya kalian mendapatkan pemberitahuan silahkan di klik bagian yang berbentuk lonceng oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati